yes yo 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 welcome back to kelas invest temen-temen thank you sudah subscribe like comment and dukung terus kelas invest dan jangan lupa ikutin giveaway 5000 subscriber untuk kelas invest dapatkan 500.000 untuk dua orang pemenang lumayan buat beli koin micin hold koin micin and you will get the rich teman-teman Oke kali ini ada berita dari cardano yang menjalin kerjasama dengan iuhaka dan ini memperlukan good news sekian kalinya untuk cardano karena cardano fundamentalnya baik sistemnya baik dan banyak proyek-proyek cardano yang gemilang kastikan kalian hold cardano karena ini the best the best top coin pada 10 market cap di coin market cap yes sekarang ada berita di iuhaka ya ini ada kolaborasi baru antara folder cardano dan holder Nervous ya karena mereka akan mentransmisikan nilainya di kodua platform tersebut jadinya dia bisa bertransaksi dan bereksteng pertukaran token antara cardano dan si Nervous teman-teman Oke jadi iuhaka dan Nervous bekerjasama untuk membangun jembatan interoperabilitas antara cardano dan jaringan Nervous setelah selesai jembatan lintas rantai British ini akan memiliki pengguna untuk mentransaksikan kedua akset crypto tersebut temen-temen jadi di cardano akan ada blockchain cardano dan blockchain Nervous yang bisa bekerjasama untuk melakukan pertukaran token kedua token tersebut temen-temen dan pemegang Nervous ckb byte dan akan dapat bertransaksi kedua mata uang sebut secara bergantian temen-temen dan disini disebutkan bahwa peluncuran ini penting karena ini menghubungkan menghubungkan dua ekosistem yang bernilai miliaran dolar dalam hal kapitalisasi pasar dan ini adalah sebuah big things untuk cardano karena semakin banyaknya proyek kerjasama cardano akan membuat karena akan semakin kebilang temen-temen ya dan force bridge seperti yang diketahui akan memungkinkan pengguna untuk bertransaksi secara bergantian secara mata uang asli Nervous dan cardano jembatan ini diharapkan dapat mengurangi biaya dan meningkatkan cepatan dalam hal transaksi jadi hal utama dalam kerjasama ini adalah untuk menurunkan biaya transaksi antara exchange tersebut dan mempercepat biaya transfer antara cardano dan Nervous temen-temen ya itu good newsnya untuk cardano dan ini merupakan peluang kalian untuk hold coin cardano ya next kita ada di trending view seperti biasa dan ini adalah pergerakan daily secara umum pergerakan daily nya ini sangat masih uptrend temen-temen ya karena si candle ini masih ada dalam channel uptrend nya dan dia masih terjaga ya karena ini resistennya secara trend lainnya eh sorry karena ini sebuah support ya trendline ini juga bisa menjadi sebuah support dan beberapa mantul di beberapa trendline ini gimana pergerakan kedepannya kalau saya bisa gambar tadi si trading view ini itu kalau kita bisa gambar tadi dia membentuk sebuah pola menurut saya ini membentuk pola ascending triangle total pattern bulis temen-temen ya dan kita coba di empat jam temen-temen terima pattern area di trendline ini ya temen-temen ya jadi ketika kita coba buat sebuah Fibonacci sini ya teman-teman kita bisa lihat di sini oke di sini sudah ada Fibonacci dan MACD ya temen-temen kemungkinan Cardano mungkin akan turun sebentar di area 1,5 USD temen-temen semoga ketika dia di 1,5 USD di Fibonacci 38,2 persen kemungkinan dia juga akan mantul untuk menuju di 1,8 USD temen-temen oke menurut saya sih seperti ini temen-temen ya kalau memang Bitcoin juga reversal kemungkinan dia turun dulu dan dia mantul di 1,8 mungkin di ini baru dia bisa naik temen-temen ya nah untuk next target mungkin di 2,15 USD temen-temen jadi memang dia harus tembus di trendline 61,8 Fibonacci di 1,8 dolar dan dia mungkin di retest baru dia naik di 2,15 USD temen-temen ya untuk next targetnya untuk di long target adalah di 2,8 USD temen-temen ya jadi area terpenting adalah di 2,4 USD untuk menjebol ATH sebelumnya untuk menuju di 2,8 USD oke kalian bisa lihat sini ini sama hampir sama semoga pekerjaannya sama seperti sini ya mantul-mantul dan dia akhirnya breakout semoga dia juga langsung breakout di 2,8 dan mantul di 1,8 untuk retest dan melanjutkan kenaikannya di 2,1 USD dan 2,4 7 USD temen-temen untuk menjebol ATH sebelumnya oke thank you itu analisa saya untuk kartu di long term ya khusus untuk long term investment pastikan kalian hold koin-koin berfundamental baik and see you keep which one keep out getting fast